Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati umat Kristiani sebangsa dan setanah air, saya mengucapkan selamat memasuki Trihari Suci Paskah bagi seluruh umat Kristiani. Tahun ini menjadi sangat istimewa secara khusus bagi umat Kristiani dengan telah terbitnya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2024. Maka umat Kristiani untuk pertama kalinya merayakan hari rayanya dengan nomenklatur yang baru, yaitu wafat Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah sampai kenaikan Yesus Kristus. Semoga rangkaian perayaan Trihari Suci Paskah ini akan memberikan harapan dan keselamatan serta kekuatan bagi umat Kristiani. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Teroris yang suka lebam gereja, itu juga orang Islam. Aku nggak mau nanti mama jadi jahat, itu kata anak saya, bu. Saya tidak marah, karena memang itu yang terjadi Islam di Indonesia sebagian besar seperti itu, bu. Coba saya katakan kepada anak saya namanya Noni. Nih, mama dulu juga berangkatan seperti itu. Tapi itu di Indonesia. Yuk kita lihat di Amerika. Di Amerika sana banyak gerombolan-gerombolan perampok, di survei nggak ada satupun orang Islamnya. Di Thailand sana banyak pelacur-pelacur jalanan, di survei juga nggak ada orang Islamnya. Di Indonesia 99% rata-rata pembantu rumah tangga itu orang Islam. Tapi kita lihat di Mesir, di Mesir 100% majikan di Mesir, itu orang Islam. Iya ya, ma. Nah, tapi kenapa, ma. Orang Islam itu kalau masuk mejid, kok nggak copot sendal dan sepatu barang ngopo. Loh, saya bilang ke anak saya. Ya, orang Islam masuk mejid, kok copot sendal dan sepatu yang nyuruh itu Yesus. Yesus katakan di dalam Injil kepada muridnya. Jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu. Loh, kok nyopot sendal dan sepatu, singongkon sepot. Yesus, suami saya tahu ini anak saya udah mulai terpengaruh nih, Bu. Suami saya telepon mertua, mami saya ditelepon. Nih, ternyata Ita sekarang sudah bukan orang gereja. Dia sekarang sudah jadi pengikutnya Muhammad. Saya ditelepon mami saya, Bu. Ih, pulang. Saya pulang. Di rumah mami saya ngomong. Ih, mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam. Saya nggak berani jawab, Bu. Karena apa, aku bukan wadidih tempeleng. Meng wadidih corak teko datar ahli waris. Wambok pusok ke. Saya nggak berani jawab, cuma cengengas-cengengas. Lalu mami saya bilang, Ih, kalau mami sampai tahu kamu jadi orang Islam, Ih, mami sudah nggak bakal mau pergi ke gereja lagi. Mami malu punya anak seperti kamu. Saya langsung, Yes, bener nih, aku Islam. Selesai dia khutbah itu, dia langsung diundang ke Jakarta, dan seluruh mobilnya, seisi mobilnya suami, anak, dia yang nyetir, itu meninggal di Tol Kanci, di Cirebon. Ya, bukan masalah. Saya langsung, Yes, bener nih, aku Islam. Ya. Selesai dia khutbah itu, dia langsung diundang ke Jakarta, dan seluruh mobilnya, seisi mobilnya, suami, anak, dia yang nyetir, itu meninggal di Tol Kanci, di Cirebon. Ya, bukan masalah dia menghina Tuhan atau tidak, tetapi dia sudah keterlaluan orang-orang ini karena menantang Tuhan. Menantang Tuhan yang hidup. Makanya di bagian ini, saudara-saudara, saya bilang bahwa judul yang saya bikin tadi, bangsa ini sudah tertutup panca indranya. Demikian juga orang-orang yang, apa namanya, saudara-saudara, mereka yang mu'alaf, hampir memiliki watak yang sama semuanya, mereka ini mempermainkan Tuhan. Karena Yesus itu Tuhan yang benar, raja juru selamat yang benar, yang harus ditakuti dan diwaspadai oleh setiap orang. Orang Islam juga begitu. Jadi banyak yang menolong-olong di Kristina. Saya dulu saya menolong-olong, bukan saya lewat gerejanya, sedikit bicara. Bicara Tuhan yang pertama, orang itu diambil. Dibuat bertobat. Seperti saya. Tapi ada orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Ya, diselesaikan hidupnya. Dan yang ketiga, dibiarin saja, tetapi dibuat dalam keadaan susah terus dan menderita. Ini orang-orang yang saya lihat, tiga kelompok. Jadi, itu sebabnya orang Kristen tidak punya alasan untuk marah terhadap mereka ini. kita, Alkitab kita ini, ini hebatnya, ini Alkitab. Biarkan itu urusan Tuhan. Kamu tidak usah sakit hati. Yang ada, kita ampunin. Kita ampunin. Kita ampunin Agustan. Kita ampunin Kainama. Tapi kan sudah menghina agama kita, keyakinan kita, menghina Tuhan Yesus Kristus. Alah yang sakit kan Tuhan Yesus. Biarin aja. Kamu jangan sakit hati. Kita tetap memaafkan dan mengampuni orang itu. Kita tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Dia kan masih manusia. Maafkan. Jadi, tidak ada rasa sakit hati kita karena mereka menghina agama kita, menghina Tuhan Yesus kita, dan menghina salib. Tidak perlu marah. Kalau saya mengulang-ulang nama Abdus Somad yang menghina salib bahwa di salib ada jin kafir, itu kan untuk mengambil nafas dalam setiap siaran saya, dalam setiap hutbah saya, supaya saya bisa tersinggung dalam tanda petik. bukan untuk marah, memaafkan Abdus Somad, memaafkan Yusuf Kala yang telah menangkap saya, hakim-hakim yang sudah menangkap saya dan menjatuhkan hukuman di luar daripada sewajarnya. Memang tuntutannya 6 tahun. Saya difondis 4 tahun. Tapi rata-rata orang yang penistaan agama itu, itu hanya 2 tahun. sekarang MKC dituntut 10 tahun, difondis 10 tahun. Akhirnya banding 6 tahun, naik ke sasi lagi pengacaranya, ditambah 2 tahun, jadi 8 tahun. Hanya karena ngomong seperti itu. jadi mulai dari atasnya, pemimpin bangsa ini, panca inderanya sudah tertutup semua. Yesaya 29, ayat 11-13, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab ini termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. tidak dapat membacanya karena tidak mau membaca, tidak mau membuka matanya, tidak mau membuka hatinya, tidak mau membuka lagi telinganya. Bukan tidak bisa membaca, tidak mau membaca. Lalu mengatakan, saya tidak mau membaca, saya tidak bisa membaca. Dan Tuhan telah berfirman oleh bangsa ini, datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah ibadah perintah manusia yang dihafalkan. Modal seperti inilah bangsa dan hukum itu tidak berpihak kepada minoritas. Mereka selalu mengatakan kami ini toleran agama kami indah, agama kami ini bagus dan luar biasa. Yesaya 44 ayat 18 orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa sebab matanya mereka tertutup sehingga tidak dapat melihat dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Bercuma bangsa ini. jadi bagaimana saudara-saudara kita berdoa buatlah mendekat dan jangan sampai tertutup buatlah hati bangsa ini ya Tuhan keras dan buatkanlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya mereka tertutup supaya dengan jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kalau begitu Tuhan udahlah biarin aja mereka ini. Nah disinilah tantangan pengijilan itu tantangan bagi setiap kita untuk menjadi saksi Kristus kapan dan dimanapun jadi firman Tuhan tadi seolah-olah kita berdoa kepada Tuhan supaya biarin aja hamba-hamba Tuhan para nabi para gembala para penginjil sudah putus asa biarkan saja mereka itu telinganya berat untuk mendengar lidah keluh mata tertutup hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh biarin gak sembuh Tuhan jadi kira-kira begitu ini saking kecewanya hamba-hamba Tuhan nabi-nabi pada waktu itu biarlah hatinya menyebalkan kisah para rasul 28 ayat 27 sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya mereka tertutup supaya jangan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembunyikan sehingga aku menyembuhkan mereka firman Tuhan dan apa yang dikatakan Alkitab ini perumpaman itu terus-menerus terjadi dan kita hanya memerlukan pemimpin yang suatu saat kapan mereka akan muncul dari hasil penginjilan kita lah kita terus berdoa walaupun hari ini kita melihat kenyataan bahwa orang yang membenci kebenaran itu justru orang yang berada di dalam kitab suci kebenaran betapa banyaknya orang yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus menukar emas emas ditukar dengan suasak dengan kuningan yang harganya jauh di bawah emas lalu sampai kapan ya Tuhan Yesaya 6 ayat 11 kemudian aku bertanya sampai berapa lama ya Tuhan lalu jawabnya sampai kota-kota telah lengan sunyi sepi tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi itu jawab Tuhan maka perandalah bangsa waktu itu saudara-saudara mungkin inilah sebagai jawaban sekarang banyak juga orang Yahudi yang meninggalkan rumahnya karena peperangan yang diserang oleh Hamas ini ya mungkin itu ketakutan ketakutan karena berapa ribu orang yang sudah jadi korban sekarang Israel menutup itu Hamas agar pemimpin yang mempertanggungjawabkan serangan 10 Oktober tahun lalu mari kita ajak hati nurani kita melihat lebih jernih saya bacakan apa kata Tuhan pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap tidak ada cara yang terbaik bagi kita untuk berada di tengah mayoritas pergi biar mereka mendengar terus ucapkan talkinkan kebenaran itu talkinkan itu bisikin di kupingnya hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu talkinkan di dalam agama saya yang dulu itu orang NO ya kalau meninggal itu talkinkan apa la ilaha illallah muhammad rasallallah tiada Tuhan selain Allah muhammad usul Allah itu talkinkan tetapi istilah yang saya pakai saya gunakan talkin itu untuk mereka sendiri yang masih hidup tetapi sesungguhnya mereka itu sudah mati mereka sendiri keliling kemana-mana dengan pakaian dan baju yang bagus ke mal pakaiannya yang indah tapi sesungguhnya mereka pakai kain kafan rumah mereka bagus tetapi uburan di luarnya dilabur tetapi isinya tulang belulang terburu nafsu bagaimana mau berdoa saya 22 ayat 4 sampai 7 hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas orang kebal orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudiluhur dan orang yang menipu tidak akan dikatakan terhormat sebab orang bebal mengatakan kebebalannya dan hatinya merencanakan yang jahat yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman kalau penipu akal-akalnya adalah jahat ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang yang sengsara dengan perkataan dusta sekalipun orang miskin itu membela haknya pengadilan sudah tak berguna lagi saudara-saudara pengadilan hanya milik orang-orang yang memiliki dana dan keuangan tapi kalau kamu gak punya uang jangan diharap ada kemenangan disana biarlah aku bergembira pada ayub 9 ayub 24 sampai 27 bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik dan mata para hakimnya telah ditutupnya kalau bukan oleh dia oleh siapa lagi itu sebabnya kita terus berbicara tentang kebenaran dan tegakkan keadilan hari-hari aku berlalu cepat daripada seorang pelari lenyap tanpa melihat bahagia meluncur lewat laksana perahu dari pandang seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya bila aku berpikir aku hendak melupakan keluh kesaku mengubah air mataku dan bergembira berbahagialah selalu saudara-saudara meskipun anda melihat ada kengerian di depan matamu tetaplah menginjil memberitakan kabar baik para penerapan dan dukun dihormati apa yang kita tonton di sosial media mereka mempertontonkan hal-hal yang aneh para pesulap para pesihir tukang tenung tercenganglah penuh keheranan biarlah matamu tertutup bukta semata-mata jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur jadilah pusing tetapi bukan karena arak sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyanyat matamu ya ini para nabi telah dipejamkannya dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya jadi banyaknya kepalsuan itu terjadi kenapa pesulap itu disebut pesulap pesulap itu kalau dibaca terbalik palsu itu intrik dan permainan dan itu yang dipertontonkan kepada bangsa ini lalu kita terheran-heran jika apa kezaliman terus-menerus halus khususus osia 13 ayat 14 15 akanku bebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati akanku tebuskah mereka daripada maut dimanakah penyakit samparmu hai maut dimanakah tenaga pembinasaanmu hai dunia orang mati mataku tertutup bagi belas kasihan Sekalipun ia tumbuh-subur diantara rumput-rumput Maka angin timur, angin Tuhan akan datang Bertiu dari padang gurun Mengeringkan sumber-sumbernya Dan merusakkan mata-mata airnya Dirampasnya harta benda Segala barang yang indah-indah Saudara-saudara jika dulu sihir itu terus Maka sekarang dipertontonkan, diperlihatkan Seorang yang bernama Simon Telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu Dan mentakjubkan rakyat Samaria Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting Tidak kurang juga sejama sekarang ini Mereka sudah tidak merasa lagi Mereka bergembira dengan kesedihan orang Dan mereka mengatakan bahwa Kesedihan mereka adalah berkat bagi kita Tuhan membuat hati Fir'aun menjadi keras Saudara-saudara Sehingga terjadi malapetaka terus atas bangsa itu Bukan saja zaman itu Sudah 3000 tahun yang lalu pada zaman Musa Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu Dan ahli-ahli sihir Dan mereka pun ahli-ahli sihir itu Membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya Dan tongkat-tongkat itu menjadi ular Tetapi tongkat harun Menelan tongkat-tongkat mereka itu Tetapi hati Fir'aun berkeras Sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya Seperti yang telah difirmankan Tuhan Jangan sampai juga pemimpin ini berkeras hati Untuk melakukan hal-hal yang curang Ataupun yang melakukan kecurangan Menuduh orang lain curang Itu juga adalah mengerikan Di dalam sejarah manusia Saya tidak tahu apa hasil Dari hasil rohani Terawangan orang-orang Para nabi terhadap kasus Indonesia ini Kita tidak tahu Saya tidak tahu persis Apakah semakin banyak malapetaka Yang terjadi atas bangsa ini Demikian firman Tuhan Wahyu 22 Ayat 16 Aku Yesus telah mengutus malaikatku Untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini Kepadamu Bagi jemaat-jemaat Aku adalah tunas Yaitu keturunan daud Bintang timur yang gilang-gemilang Nilai rohaninya itu Agar kita semua Ada di dalam hadirat Tuhan Selalu memberikan hidup ini kepada Tuhan Tapi aneh ini hutbah abi ini Sepertinya mengerikan Tidak Bagi setiap hamba Tuhan Harus berbicara apa adanya Bukan ada apanya Aku akan mendekati kamu Untuk menghakimi Dan akan segera menjadi saksi hidup Tukang-tukang sihir Orang-orang berzina Dan orang-orang yang bersumpah Dusta Dan terhadap orang-orang Yang menindas orang upahan Janda dan anak piatu Dan yang mendesak Kesamping orang-orang asing Dengan tidak takut Kepadaku Firman Tuhan Semesta alam Tetapi orang-orang penakut Orang-orang yang tidak percaya Orang-orang keji Orang-orang pembunuh Orang-orang sundat Tukang-tukang sihir Penyembah-penyembah berhala Dan semua pendusta Mereka akan mendapat Bagian mereka Di dalam lautan Yang menyala-nyala Oleh api dan belerang Inilah kematian yang kedua Mari bertaubatlah Hai Sudrun Dengarkan nasihat Hamba-hamba Tuhan ini Dengarkan Youtube saya Maksudnya Banyak diantara mereka Yang tidak Yang telah percaya Datang Dan mengaku Di muka umum Bahwa mereka pernah turut Melakukan perbuatan-perbuatan Seperti itu Banyak juga diantara mereka Yang pernah melakukan sihir Mengumpulkan kitab-kitabnya Lalu membakarnya Di depan mata semua orang Nilai kitab-kitab itu Ditaksir 50 ribu uang perak Dengan jalan ini Makin tersiarlah firman Tuhan Dan makin berkuasa Biarkan mereka Kita menolak dan mengatakan Saya sudah membakar seluruh kitab saya Artinya saya tidak percaya lagi Dengan apapun yang telah saya pelajari Selama Lebih empat puluh tahun Siapa yang percaya Pasti masuk sorga Ya saya Empat puluh dua Ayat enam Aku ini Tuhan Telah memanggil engkau Untuk maksud penyelamatan Telah memegang tanganmu Aku telah membantu engkau Dan menjadi Penjanjian bagi umat manusia Menjadi terang Untuk bangsa Bangsa Saudara Yohanes 6 ayat 47 Aku Berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa yang percaya Ia mempunyai hidup yang kekal Jadi jangan lepaskan keyakinanmu Jangan lepaskan imanmu Terlampau mahal Anda tukar dengan Kenikmatan dunia yang hanya sebentar itu Lukas 3 ayat 3 Maka datanglah Yohanes Keseluruh daerah Yordan Dan menyerukan Bertobaklah dan berilah dirimu Dibaktis Dan Allah akan mengampuni dosamu Rasul 22 ayat 16 Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu Bangunlah Berilah dirimu dibaktis Dan dosa-dosamu disucikan Sambil berseru kepada Nama Tuhan 2 Korintus 5 ayat 20 Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah menasihati kamu Dengan perantaran kami Dalam nama Kristus Kami meminta kepadamu Berilah dirimu Didamaikan dengan Allah Kisah Rasul 2 ayat 41-42 Orang-orang yang menerima perkataannya itu Memberi diri dibaktis Dan pada hari itu juga Jumlah mereka bertambah Kira-kira 3.000 orang Mereka bertekun di dalam Pengajaran Rasul-Rasul Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul Untuk memecahkan roti Dan berdoa Sudara-sudara kita tetap ajak Untuk mereka Biarlah mereka menjadi Orang-orang yang Melihat kebaikan Tuhan Melihat kemurahan Tuhan Agar mereka Diselamatkan Jangan biarkan Orang-orang yang benar Terluntah-luntah Tapi bagaimana Selalu kita Memberikan dukungan Dan doa Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Terima kasih Untuk apa yang Kami renungkan Malam hari ini Pagi Ataupun siang hari ini Biarlah terjadi Hal-hal yang Luar biasa itu Sebab mujizatmu Masih terjadi Amba berdoa Agar mereka Dilapangkan Diluaskan Berkatnya Dimudah Ya Bapak Ibu Dan Surabah sekalian Demikiannya telah kita saksikan Bersama-sama Terima kasih Kepada Bapak Menteri Kepada Bapak Yakul Yang telah Menyampaikan Sukacita Pasca Bagi umat-umat Kristiani Dan juga Terima kasih Kepada Bapak Sepudin Ibrahim Yang telah Memberikan Sedikit Ulasan Atau jawaban Mengenai Fitnahan Atau caci Dan Magian Dari seorang Ibu Ustasa Demikianlah Sudara Sampai jumpa Pada video-video kami Berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Dan jika Berkenan Silahkan Di-share video ini Biar semakin Banyak orang yang Diberkati oleh Tuhan Yesus Amin Amin Diberkati oleh